PISANG BARANGAN PISANG BARANGAN merupakan salah satu komoditas buah unggulan nasional. Tak heran jika buah yang juga disebut pisang medan ini memiliki permintaan pasar yang cukup tinggi di lingkup pasar nasional. Sayangnya, permintaan pasar akan pisang barangan tidak diikuti dengan tingginya produksi. Jumlah produksi pisang barangan masih belum dapat memenuhi kebutuhan pasar saat ini. Berdasarkan permintaan dan kebutuhan pasar yang ada, para petani diharapkan dapat menerapkan teknologi tinggi pada penanaman pisang barangan. Pasalnya, dengan penerapan teknologi yang lebih baik, jumlah produksi pisang barangan diharapkan akan meningkat, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan permintaan pasar yang ada. Untuk itulah, Amarta mengenalkan teknologi budidaya pisang barangan dengan menggunakan bibit yang berasal dari pembibitan kultur jaringan. Bibit yang berasal dari kultur jaringan ini selanjutnya akan ditanam dengan metode penanaman double row. Teknologi ini diharapkan dapat membantu petani meningkatkan kuantitas dan kualitas pisang barangan. Di Indonesia, tanaman pisang merupakan tanaman komoditi rakyat. Karena hampir semua petani umumnya menanam tanaman pisang. Selain sebagai penunjang ketahanan pangan, pisang juga merupakan komoditas agribisnis. Karena itu, memahami metode penanaman pisang berbasis teknologi tinggi tidak hanya mendukung upaya ketahanan pangan, tapi juga meningkatkan taraf hidup para petani. Terima kasih telah menonton!